Halo, teman-teman antaramotor semua, dimanapun kalian berada, welcome back to my youtube channel antaramotor style. Apa kabar teman-teman semua, semoga kalian bahagia dan sehat selalu. Di video kali ini, gue bakal review satu unit di depan gue nih. Ini adalah basicnya Honda Beat CWFI tahun 2016. Teman-teman bisa lihat sendiri, kita berhasil rubah tampilannya mengadopsi tampilan dari Honda Beat terbaru, yaitu Beat Deluxe 2021. Di kesempatan kali ini, gue bakal kupas tuntas mengenai satu unit ini yang awalnya sangat berantakan. Kita berhasil rubah tampilannya menjadi seistimewa ini. Hari ini, kita bakal kupas tuntas mengenai bagaimana prosesnya dan apa-apa aja yang kita rubah. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis. Let's go! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati perubahan tampilan unit ini kali ini kita bakal jalan-jalan ke workshop antara motor yang kita semua tahu bahwa workshop antara motor memiliki alat-alat yang lengkap sebagai workshop motor bekas mulai dari tim mekanik tim painting tim washing sampai tim bubut dan last argon kita juga ada awalnya ini adalah motor yang sangat-sangat berantakan untuk proses awal kita lari ke tim mekanik disini kita bakal service untuk bagian CVT unit ini sengaja kita telanjangin agar proses pengerjaannya itu maksimal dan untuk mesin kita tidak ubah apapun kita hanya service CVT untuk mengetahui kondisi CVT-nya apakah bagus atau tidak untuk pembongkaran CVT ini kita pengen ngecek untuk bagian fine belt kemudian roller terus slider kita harus pastikan bahwa kondisinya benar-benar baik yang kita ubah hanya mangkok CVT kita sedikit modifikasi dengan menggunakan alat bubut yang kita punya itu kita bubut sampai membentuk gerat gerat atau garis-garis itu tujuannya apa agar unit ini tarikannya lebih enak lebih responsif menyesuaikan dengan tampilan yang nantinya bakal keren banget oke setelah pembongkaran tadi dan proses pembobutan tadi kita pasang kembali CVT-nya kita sudah pastikan bahwa kondisi CVT dan modifikasi mangkok CVT tadi sudah berfungsi dengan baik teman-teman selanjutnya setelah dari bagian mekanik area kita lanjut ke bagian pengecetan teman-teman untuk melihat bagaimana proses pengecetan bodi dan pelek untuk bodi kita pilih warna hitam dan untuk pelek kita pilih warna gold agar lebih elegan itu adalah bagian-bagian yang kita ubah painting area ini kita memiliki alat yang benar-benar lengkap cet yang kita gunakan kita memakai cet car gloss yaitu cet bawaan atau pabrikan dari motor tersebut kemudian kita mempunyai mesin open ini fungsinya yaitu agar menghasilkan cet yang benar-benar baik karena pengeringannya itu benar-benar maksimal kita juga ada blower gunanya yaitu untuk membuang serpian-serpian dari cet yang berterbangan oke dalam proses pengecetan ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan agar hasilnya benar-benar maksimal yang pertama pasti proses pengamplasan bodi dan pelet teman-teman setelah itu baru dimulai pengecetan yaitu pengecetan warna dasar selamat menikmati setelah warna dasar kita lakukan lagi untuk pengecetan kedua yaitu untuk memperkuat warna yang kita inginkan dari velg dan bodi tersebut setelah itu yang terakhir untuk cetnya kita kasih pernis agar hasilnya walaupun warnanya dove itu agar terlihat lebih mengkilat teman-teman dan setelah itu untuk proses terakhir yaitu dimasukkan ke dalam oven tujuannya agar betul-betul kering hasil dari pengecetan tentunya berpengaruh dengan warna yang kita inginkan oke setelah kering kita ambil kita lihat semua ini adalah hasil dari pengecetan dari tim painting antara motor sangat istimewa oke teman-teman setelah kita melihat tadi bagaimana proses servis pengecetan pelek maupun bodi kita lanjut ke bagian pencucian ini unit benar-benar kita telanjangin teman-teman dan benar-benar berantakan kotor ini kita bakal cuci bersih untuk pencucian ini kita memakai ramuan rahasia seperti biasa untuk mengangkat kotoran-kotoran setelah pencucian tadi kita lihat kita lihat kita lihat sendiri hasil dari pencucian rangka atau besi-besi yang kotor tadi hasilnya seperti ini teman-teman sungguh luar biasa sangat-sangat bersih dan kincelong oke teman-teman setelah melewati proses pencucian tadi kali ini kita memasuki tahap akhir yaitu pemasangan beberapa item yang sudah kita ubah tampilannya tadi untuk pemasangan ini kita mulai dari pemasangan pellet depan belakang yang sudah kita cat dengan warna gold setelah pemasangan pellet kita lanjutkan dengan pemasangan bodi-bodi yang sudah kita cat dengan warna hitam doff setelah bodi terpasang semua kali ini kita bakal lanjutin dengan penambahan emblem agar terlihat lebih manis untuk emblem ini kita memakai emblem bit keluaran terbaru yaitu bit lux 2020 setelah pemasangan emblem kita lanjut ke bagian polishing teman-teman yaitu untuk memoles agar hasilnya terlihat lebih maksimal oke teman-teman ini dia Honda Beat CWFI tahun 2016 yang sudah kita ubah tampilannya mengikuti tampilan dari Beat Deluxe 2020 ini dia hasilnya wow keren banget teman-teman selamat selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman untuk tampilan lain yang kita ubah yaitu lampu Untuk lampu bit ini kita pakai lampu yang LED teman-teman Selain tambahan lampu LED tadi Kita juga tambahkan untuk saklar lampu di sebelah kanan Untuk mematikan atau menghidupkan lampu LED tadi Dan sebelah kiri tetap sama fungsinya yaitu untuk menentukan jarak jauh atau jarak dekatnya lampu LED tersebut Gimana teman-teman? Apakah terlihat lebih mewah? Pastinya lebih mewah Oke teman-teman Bit Fi 2016 yang kita ubah tampilannya Menyerupai bit Deluxe 2020 Nah kita lanjut ke harganya nih Dari tadi ngebahas panjang lebar tentang perubahan tampilan Kali ini gue bakal ngasih tau harganya Untuk bit yang sudah kita ubah tampilannya ini Tahun 2016 kita jual dengan harga 11 juta teman-teman Dan untuk bit Deluxe 2020 Ini kita jual dengan harga 14 juta 700 Teman-teman mau pilih yang mana? Pilih yang bit 2016 dengan tampilan bit Deluxe 2020 Atau bit 2020 dengan harga yang lebih tinggi Tentu saja ada plus minusnya Tapi sekali lagi keputusan ada di tangan teman-teman Mau pilih yang 2016 atau 2020 Oke teman-teman itu tadi hasil review kita kali ini Tentang bit yang kita ubah tampilannya Buat teman-teman nih yang punya bit karbu Atau bit generasi lama lah Pengen dirubah tampilannya seperti bit Deluxe Atau seperti bit ini nih contohnya Itu teman-teman bisa banget langsung hubungin nomor workshop Antara motor di bawah ini udah gue kasih Dan berapa harganya nanti teman-teman bisa langsung chatting aja teman-teman Biar lebih ganteng dan bitnya mengikuti perkembangan zaman Walaupun bit lama tapi tampilan harus tetap baru Oke yang udah nonton video ini thank you banget Dan yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek di website www.antaramotor.com Atau instagram kita di Akhir kata gue pamit Sampai jumpa di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax